Sebagai upaya melindungi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat, petugas PMI Jember gencar melakukan penyemprotan disinfektan dan fogging di sejumlah wilayah di Jember. Hal ini untuk menanggulangi atas mewabahnya COVID-19 maupun kasus demam berdarah dengue atau DBD. Petugas Palang Merah Indonesia PMI Jember terus gencar melakukan penyemprotan disinfektan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Di antaranya dilakukan di dua pondok pesantren yang ada di Kecamatan Tanggul dan Sumber Baru. Salah satunya penyemprotan disinfektan dilakukan di pemukiman warga dan kompleks pondok pesantren Fatihul Ulum, Desa Manggisan Tanggul. Sedangkan di lokasi kedua penyemprotan disinfektan dilakukan di kompleks pesantren Miftahul Ulum, Desa Yosorati, Kecamatan Sumber Baru. Selain melakukan penyemprotan disinfektan, petugas Palang Merah Indonesia Jember juga melakukan fogging atau pengasapan sebagai upaya menekan penyebaran penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Ini gini, TSI memang punya program terhadap pandemi COVID-19, yang mana memang ini akan panjang. Kita akan menemprotan kepada seluruh daerah di wilayah Miftahul Ulum, menurutamakan tempat-tempat umum juga. Namun di luar itu, kita juga mencari-teman penyakit demam berdarah dengue, agar pesantren tidak akan dikontrol nambil. Khusus di wilayah Miftahul Ulum ini, kami menjadi berhasil karena di daerah masjid dan makam Miftahul Ulum ini dari Miftahul Ulum, maka selain itu juga ada orang yang terdampak, maka ini menjadi sekalat berlindungan, agar semuanya bisa terjaga dan penyakit demam berdarah. Dan TSI akan melakukan semua tindakan yang itu memang menginginkan di gunangan TSI dan apabila ada masyarakat membutuhkan, semuanya akan bisa dikontrol kemampuan kita, diantaranya penyakit demam berdarah dan penyakit demam berdarah dan pembelajaran. Selain itu juga, PMI Jumber memberikan bantuan alat semprot serta cairan disinfektan kepada dua perwakilan pengasuh pondok pesantren tersebut. Tim Liputan, News FTV Jumber, melaporkan.